itu 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 penurunan nih Nurun berapa sekarang sekarang 80 Wow ya selamat pagi semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat yang selalu kasih info-empo terbaru tentang pasar induksi hitung seperti biasa saya akan mengimpan harga-harga sayuran seperti terutama itu cabai dan sayuran yang lainnya sekali lagi yang belum subrek subrek ya karena subrek itu gratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video dan santanya video saya bagus dan bermanfaat bermanfaat boleh bagikan share ke teman-teman jangan disikap videonya karena siang ini banyak yang viral ya dan satu lagi untuk di siang hari ini sebenarnya harga patokan siang ya harga patokan itu sebenarnya antara kuatan lidah itu adalah malam yo kita ikutin aja videonya sampai selesai enggak 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 itu harus itu nah ini untuk cabai keriting aneh ya ini kalau siang kayak gini masih ngejual 35 nih lebih keriting yang super ya masih ngejual 35 ya bergeri ting tapi kalau malam semalam sampai jual 20 29.000 Rp30.000 notanya aja 30 ya untuk siang hari ini harganya masih standar rangka Rp35.000 saja untuk jengkol harganya sekarang udah naik pesat ini Rp30.000 ini ini jengkol kulit pun udah sekarang harganya Rp11.000 saja ya salam sukses buat petani jengkol seluruh Indonesia dan untuk asamnya itu harganya masih standar rangka Rp13.000 untuk meninjau nya harga masih standar rangka Rp13.000 Rp10.000 untuk daun meninjau nya Rp20.000 saja Wow kambing Oh wow yang belanja nih belanja Wow parah nih kan orang dimakanin dan untuk ini ya ini yang belum di kupas ini harganya cuma Rp2.000 ya jangan salah nih ini cuma Rp2.000 perak walaupun ini ngejual Rp10.000 nah kalau udah jadi begini Rp10.000 jualnya tuh cakupat ya aduh cakupat untuk kacang super ya walaupun malam mati tetep aja kalau siang mah harganya masih diangka Rp9.000 Rp10.000 rupiah saja ya tergantung barang dan kecantikannya walaupun malam murah makanya sampe nya harus lebih siang-siang ya salam sukses aja buat petani kacang nah ini salah satu engkol medan ya eh medan ini Dieng ini yang kecil kayak gini Dieng ini harganya cuma diangka Rp8.500 dan itu yang gedenya harganya nah sekarang Rp10.000 dan untuk mengkol medan ini sekarang harganya udah agak naik ya Nah ini mengkol medan sekarang harganya udah deh posisi dudukan Rp65.000 saja untuk cabai hijau lokal harga cabai hijau lokal harganya sekarang posisi kedudukan diangka tiga belas ribu cabai TW nya itu yang hijau harganya dan ke Rp15.000 rupiah saja enggak ini pakai super harganya Rp7.000 saja ya untuk siang hari ini ini kalau temen dari bandung ya jam 12 juga ada sampai ini harga jualan sekarang cuman diangka Rp2.500 rupiah saja ya timun super ini penampakan timun restan ya kalau timun masih belum bisa mampu karena timun restana masih masih banyak ini ngejual bandana udah banyak restana ya masih belum bisa bersih makanya harga timun belum ada kemampuan ada juga sih ya yang jual Rp3.000 di siang hari ini yang tercantiknya kita nyampe ke Lampak pos maher ya timun restan pun masih numpuk dan mengkol harganya ini dari Bandung Barut ya ini harganya cuman yang paling tinggi itu yang super banget itu cuman di angka Rp2.500 rupiah saja ya masih sepi dia untuk cecek sekarang harganya eceranya cuman Rp2.000 ya cecek dari Jawa nih super cecek kacang kalau siang kayak gini lakunya Rp9.000 untuk payah-payah sekarang harganya ini cuman di angka Rp1.000 Rp1.500 ya Nah ini ada daun kunyit daun apa ini ya ada meninjauh ada jahe kunyit lengkawas wah komplit bener ini ya aduh serai hahaha daun kencur atau ada-ada bang daun kencur kencur 20 kencur buat bikin sebelah enak hahaha itu temulawak atau mau lawak apa namanya lengkuas brodet lengkuas Rp6.000 wah sukses deh ini komplit banget ini bos makasih was yang was wah keren dagang segala lengkuas ya mah daun kunyit nah ini kalau garut ini harganya kalau siang hari ini ya paling tertinggi nih yang kedua Rp2.500 lagi apa bos kau Wah keren hahaha aduh-aduh jam lehoi belah ah ya lah ya udah nih tomat nih ini tomat super ya ini udah laku yang super sekali Bandung ini udah Rp5.000 tadi udah saya sorot yang diamparanya kalau kayak gini ini harganya Rp4.000 siang hari ini ya kalau malam beda lagi harganya ya daun bawang sekarang lagi mulai kendor lagi ya acaranya cuma Rp15.000 dan seledri acaranya di angka Rp20.000 saja ya untuk jagung ya di siang hari ini mampu lagi di harga Rp5.000 ya dan mudah-mudahan tembus lagi di angka sampai seperti kemarin di angka Rp6.000 tapi kita lihat aja pengen tahu untuk sekarang harganya di angka Rp5.000 kita lihat di video nanti malam apakah malam ini bisa kuat tembus yang ke Rp6.000 atau tidak ya kita berada di Lampak Kembangkol sambal salam sukses buat petani Kembangkol ya ini Kembangkol yang tercantik ini nih daunnya pendek ya ini harganya bantar mentah Rp10.000 masih tapi centeng masih nawar Rp7.000 sih mentok-mentok di harga Rp9.000 jadi ini tapi banter lain udah ada yang jual Rp10.000 sih lain-lain bandar lain-lain jualannya ya ada yang jual Rp9.000 ada yang jual Rp10.000 ada yang jual Rp8.000 nawar Rp8.000 wah keren dah biar untung aja gua paling jadinya 9 cekan saya ini tapi yang lain udah ada yang jual Rp10.000 ya inilah cabai kalau mulai mahal kayak gini jadi nggak murni merah ya udah pada campur putih-putih begini Aduh pusing lah ini harga belanjaan di Kampung Rp70.000 nih mau jual berapa ini cabai untuk cabai merah keriting sekarang hati-hati ya harap maklum adanya karena besokan hari ini sangat begitu banyak yang semalamnya restan itu banyak banget ya makanya prediksi hari ini cabai keriting kayaknya enggak mampu di angka 35 tembus paling tinggi itu di angka Rp30.000 rupiah saja sukses buat petani cabai keriting untuk hari ini harap bersabar kita lihat di video nanti malam apakah kuat atau tidak kita lihat nanti malam aja ya dan untuk cabai keriting hijaunya ini harganya sekarang udah mencapai cabai di angka Rp20.000 rupiah itu yang tercantik ya kalau yang kurang cantik paling Rp15.000 rupiah dan untuk TB TW hijau tadi udah saya sorot TW hijau harganya itu cuman di angka Rp15.000 TW lokalnya cuman Rp10.000 Rp7.000 TW lokal dan yang satu lagi yang antik itu cabai cili masih kuat bertahan di angka Rp40.000 rupiah sedangkan cabai TW besar itu harganya sekarang cuman di angka Rp25.000 Rp30.000 rupiah udah paling super saya juga bingung kenapa cabai cili mahal dek dewek langsung saya beritain aja ya tentang cabai jablai cabai-cabai sekarang kalian bandar pada minta di angka 7068 bandar ya karena ini belanjanya juga mahal ini pesisir pesisir belanjahan 70 ya harus bisa tembus yang nggak paling murah itu 75.000 rupiah untuk cabai jablai saya rasa kuat ya untuk cabai jablai saya patok harga di angka Rp75.000 rupiah saja kalau ori emang bener ya kemarin ada yang jual Rp80.000 Rp75.000 tapi nggak mampu di angka di angka 80 itu nggak bisa tembus langsung semua karena masih banyak pesukan cabai galean ya ini boncis boss SSB udah turunnya harganya sekarang siang ini di angka Rp8.000 dan labu kecilnya itu Rp6.000 labu besarnya Rp100.000 saja ya cepat dia nyampainya jam-jam 12 juga dia nyampe yang hari ini untuk brokoli super masih standar di angka Rp15.000 rupiah saja ya brokoli ya untuk pare masih bertahan yang kasih Rp9.000 rupiah saja ya dan untuk sesin sesin harganya sekarang ini di siang ini masih mampu bertahan di angka Rp3.500 sesinnya karena semalam semalam sampai ngejual di angka Rp3.000 Rp2.000 rupiah saja dan untuk terong Portuna harganya masih standar ya di angka Rp7.000 saja dan untuk terong merah dari daerah itu masih standar yang ke Rp8.000 terong Lampung itu di angka Rp6.000 Rp7.000 dan untuk koyong harganya masih standar yang ke Rp5.000 Rp6.000 saja ya ini sampo supernya ini kalau siang kayak gini masih Rp4.500 malam doang makanya video penentuan harga itu di jam malam ya kalau siang itu masih harga tinggi give Harga 45ow fivezek bagaimana sampo kalian sampo gawat Tampo kewakang hari ini enggak ada enggak ada iya goceng lagi dong goceng dari pocah pada ngadu goceng itu ddvd nah ini penurunan nih nurun berapa sekarang sekarang 80 wah untungnya banyak nih 80 lagi kerja saya tanya terus ya udah makasih punya berarti 80 ya ini pare dari kebumen ya tuh ini dia mau nyampe pagi ya ini udah sampai ada sekitar jam 8 udah sampai pare dari kebumen ini ngejual 9.000 ini notenya hampir 75 karena walaupun ini jualnya 9.000 barang tercenteng masih membayarnya pada ngurangin itu paling ini bersih 85 makanya notanya 75 ini untuk pare daerah pare daerah dari pesisir kebumen ya super ini pare saya sendiri nah banyak ntar yang kayak gini yang baru senteng pada nah banyak pada busuk yang baru senteng pada ngurangin seperti itu untuk lonceng sekarang jualnya udah jago ya neceranya udah 10.000 rupiah yang hobi lonceng 10.000 rupiah saja ini ton tarong porton tarong porton sama harganya cuma ada angkat 7.000 rupiah ya alhamdulillah sekarang cabai caplak balik lagi ya ke angka 50.000 ya dan untuk cabai hijau lokal cuma diangkat 10.000 dan untuk bawang sekarang yang berbes nya sekarang harga bawang udah mencapai ini di angka 18.000 eceranya sampai 25.000 22.000 rupiah saja dan untuk bawang jawa eceranya ada yang 15.000 rupiah dan untuk rawit putih masih standar harga 35.000 rupiah saja ya ya salam sukses buat petangi tomat seluruh Indonesia tomat sekarang lagi pira lagi yang tercantik sekarang siang ini udah mampu diangka 5000 lagi super ya saya rasa saya udah selesai ngerangkam harga-harga semua harga-harga sayuran di pasar induk di Bitung untuk di siang hari ini ya patokan harga siang itu ada di posisi malam hari ya antara kuat dan tidaknya itu di video yang malam di jam malam ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya di umur akan rezekinya amin amin ya robal alamin salam sukses buat petani seluruh Indonesia salam sukses buat pedagang seluruh Indonesia kita berjumpa lagi di video nanti malam assalamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh